Pelajar di Wuhan, Provinsi Hubei, China yang diketahui sebagai tempat pertama kali kemunculan virus korna, kini sudah mulai bersekolah pada Rabu 6 Mei 2020. Namun pelajar di Wuhan juga harus mengenakan masker dan melewati pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk ke sekolah. Dilansir oleh media Perancis AFP via Kompas, para pelajar SMA dari 121 sekolah atau lembaga ini kembali bersekolah pertama kali sejak kota itu dilumpukan oleh wabah virus korna. Salah satu pengguna Weibo mengatakan, akhirnya, sekolah dibuka kembali. Di dalam kelas, para pelajar duduk dengan menerapkan social distancing. Dengan masuknya para pelajar SMA ini merupakan langkah terbaru yang dilakukan untuk menormalkan kembali kehidupan di Wuhan dan sekitar Provinsi Hubei. Para pejabat di Wuhan mengatakan bahwa pelajar dan staff sekolah harus menjalani tes virus sebelum masuk ke sekolah atau universitas. Sebagai persiapan pembukaan kembali, beberapa sekolah mengatur jarak meja dan kelas yang lebih kecil dari biasanya. Para pelajar dan staff yang hendak masuk ke sekolah harus diperiksa terlebih dahulu suhu tubuhnya. Bila suhunya tinggi, maka tidak diperkenankan untuk masuk. Sementara beberapa sekolah di Beijing dan Shanghai bahkan sudah mulai dibuka pada pekan lalu. Diketahui, dalam beberapa bulan kasus infeksi virus korna di China telah berkurang drastis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!